Halo Assalamualaikum sahabat woodworker seluruh Indonesia Jumpa lagi dengan saya Putra dari Indonesia Woodworking Kali ini saya akan berbicara pengalaman saya lagi tentang penggunaan power tools ya teman-teman Kemarin saya ada share di Instagram saya mengenai power tools ya Power toolsnya adalah orbital sander, orbital sander electrical ya Ini dari brand Yasuka ya teman-teman ya Ini ukuran padnya sendiri 5 inci dan sudah menggunakan velcro ya teman-teman Dia menggunakan velcro Jadi dalam beberapa waktu yang lalu saya menggunakan ini untuk pembuatan kabinet-kabinet kecil dan lemari-lemari kecil Sepertinya saya sudah bisa menyimpulkan apa-apa saja kelebihan dan kekurangan dari alat ini teman-teman Baik pertama kelebihannya ya Kalau dari kelebihannya sendiri saya rasa fungsinya Fungsinya ini sudah dapat ya teman-teman ya Sudah oke ya memang fungsinya untuk mengamplas Apalagi kalau kita hanya penggunaan untuk plywood ini sangat cocok sekali teman-teman Fungsinya sudah dapat bahkan kalau saya bandingkan dengan punya saya yang Stanley Ini teman-teman Ini biasanya saya menggunakan ini ya Sebelum ini datang saya menggunakan ini ya teman-teman Stanley Ya kalau dibandingkan secara fungsi teman-teman Fungsinya dari orbital sander ini ya kurang lebih sama ya dengan Stanley ya Tidak ada kekurangan apapun kalau dibandingkan dengan Stanley ini teman-teman ya Itu secara fungsi Terus secara fitur Fitur juga sama dengan Stanley ini Fiturnya juga sudah lumayan lengkap Dia fiturnya ada fitur variable speed Ini ada variable speed dari 1 sampai 6 ya Kecepatan maksimalnya di 6 Terus apa lagi Untuk dashbacknya Ini manajemen debunya sudah oke juga Kalau saya bandingkan dengan Stanley ya kurang lebih sama teman-teman ya Manajemen debunya sudah oke Debunya itu enggak aur-auran kemana-mana ya Disedot disini Tapi ya enggak 100% ya Paling enggak 80% disedot sama ini Sisanya ya dikit ya teman-teman ya Enggak terlalu mengganggu lah Kalau kita melakukan pekerjaan mengamplasan ya teman-teman Lalu apalagi ya Ya velcro tadi Sistem velcro tadi Memudahkan kita untuk Mengganti Kertas amplasnya ya Lalu Apa lagi ya teman-teman ya Ya mungkin itu aja ya untuk fitur ya Ya secara General Menurut saya fiturnya Sama ya Kurang lebih sama Dengan Stanley punya saya ini Secara fitur Ini oke lah Untuk fiturnya Kelebihannya lagi adalah Suaranya teman-teman Ini suaranya sangat Silent ya Sangat halus sekali teman-teman suaranya Saya enggak tahu ya Apa karena RPM-nya cuma 12.000 Ini maksimalnya 12.000 RPM Volt-nya Eh sorry Watt-nya 270 Watt ya teman-teman Kalau Stanley ini dia Maksimalnya di 13.000 RPM Ini watt-nya 300 Watt teman-teman Ya mungkin Karena watt-nya juga rendah Atau putaran RPM-nya juga Enggak terlalu tinggi Seperti Stanley Mungkin ya Tapi 1000 RPM itu menurut saya Enggak terlalu Jauh ya teman-teman ya Enggak terlalu signifikan lah Untuk Sebuah Alat Orbital Sender ya teman-teman ya Pesawat lewat terus Dekat bandara rumahnya soalnya teman-teman Maaf ya Kalau agak mengganggu ya teman-teman ya Oke untuk suara kita Kita bandingkan aja teman-teman ya Ini Saya mau Kasih tahu Buat teman-teman Ini suaranya Bagus sekali teman-teman Silent lah Kalau teman-teman itu Workshopnya Tidak proper seperti saya ini Yang cuma di garasi rumah Dan rumahnya di komplek perumahan Ya mungkin ini Sangat membantu teman-teman Dalam pekerjaan Jadi sehingga tidak mengganggu tetangga ya Baik kita coba aja untuk suaranya ya teman-teman ya Saya colokin dulu teman-teman ya Ya ini untuk Saya mulai dari nomor 1 ya teman-teman ya Eh sorry Nomor 1 ya teman-teman Ini nomor 1 nya teman-teman Nyaris Nggak ada suara ya teman-teman ya Nyaris ya Ini nomor 2 teman-teman Nomor 2 ya Nomor 3 4 5 Yang nomor 6 teman-teman Jadi itu suaranya menurut saya halus ya teman-teman ya Sangat oke lah kalau teman-teman punya workshop yang nggak proper seperti saya ini ya Coba kita bandingkan dengan Stanley ya teman-teman Ini yang Stanley teman-teman Ini nomor 1 Nomor 1 teman-teman ya Nomor 2 Ya bisa dibandingkan sendiri teman-teman ya Suaranya halusnya yang mana ya Ya mungkin pengaruh motor itu tadi ya Mungkin karena putarannya Stanley ini lebih cepat Atau motornya itu lebih powerful Dimandingkan yang suka ini mungkin Ya itu mungkin pengaruhnya ya teman-teman ya Tapi bagi saya yang kerjaannya cuma untuk hobi aja teman-teman Ya ini udah cukup ya teman-teman ya Suara seperti ini sudah sangat ideal bagi saya Yang workshopnya tidak proper seperti ini ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang mungkin punya workshop pribadi yang sendiri Yang jauh dari tempat pemukiman mungkin nggak ada masalah ya dengan suara ya Tapi ya ini oke lah untuk penggunaan seperti saya ini Hanya untuk hobi ya teman-teman ya Jadi tidak mengganggu tetangga sebelah ya Itu tadi untuk fitur ya teman-teman ya Terus untuk kekurangan menurut saya ini kurang ergonomis ya teman-teman Ini besar sekali teman-teman Jadi kalau kita bandingkan dengan yang Stanley ini Ya kelihatan teman-teman ya Kelihatan ya bedanya ya Jadi Stanley ini lebih ergonomis ya Terus untuk build quality ya ini memang Untuk build quality nya ya Untuk plastiknya sih ya nggak jelek ya Standart lah untuk plastiknya nggak jelek standart Tapi untuk finishingnya teman-teman Finishingnya ini plastiknya tuh melebar kemana-mana teman-teman Lebar nih kemana-mana dia melebarnya Ya kurang rapih lah ya kurang rapih ya Tapi menurut saya sih Kalau kita yang kerjanya networking ini kan tidak butuh Tidak terlalu butuh untuk bentuk fisik dari sebuah power tools ya teman-teman ya Ya mungkin hanya untuk membuat senang hati aja melihat fisik Sebuah power tools itu bagus ya Tapi kalau untuk kita kegunaannya sendiri Fisiknya itu tidak terlalu menjadi patokan kita ya Yang penting fungsinya ya Fungsinya atau ya mungkin teman-teman punya preferensi tersendiri Tapi kalau bagi saya pribadi ya teman-teman ya Kalau secara fisik ya tidak terlalu menjadi patokan buat saya ya Kalau fisik bagus itu hanya bonus aja teman-teman ya Tapi yang paling penting bagi saya adalah fungsinya dan fitur Serta itu tadi jangan berisik aja karena ya Photoshop saya seperti ini teman-teman ya Terus ini teman-teman untuk kekurangannya sendiri Ya ini pat-nya ya teman-teman ya Pat-nya ini mudah rompal ya teman-teman ya Kemarin tuh saya waktu mengerjain triplek ada kena ujung tajamnya triplek Ya ini rompal ya teman-teman ya dia ya Mudah rompal Sementara kalau Stanley ini Pat-nya itu lebih elastis teman-teman ya Jadi pada saat kena benda yang tajam atau yang keras itu dia lebih elastis Karena lebih elastis itu jadi mantul teman-teman ya Gak makan pet-nya Jadi masih bagus aja nih Ini udah 4 bulan saya gunakan Tapi masih bagus teman-teman Untuk pet-nya gak ada masalah Tapi ya ini mungkin ya karena beda harganya juga lumayan jauh ya teman-teman ya 200 ribu beda harganya teman-teman Jadi menurut saya sih Ya gak masalah lah Kalau untuk pet-nya yang seperti ini dengan beda harga yang seperti Ya beda harga 200 ribu Saya rasa sih gak menjadi suatu kendala ya Untuk kita membeli alat ini ya teman-teman ya Ya menurut saya sih Kalau secara keseluruhan ya Ini kesimpulan saya sih Ini layak lah untuk kita beli ya teman-teman ya Apalagi ya kayak keadaannya seperti saya ya Rumah di komplek Kayaknya untuk suara yang seperti ini Ini yang kita butuhkan teman-teman ya Karena untuk pengerjaan ampel sendiri Dia gak ada masalah ya teman-teman ya Meskipun RPMnya tidak setinggi Stanley Ini hanya 12 ribu maksimalnya Stanley 13 ribu Tapi secara kegunaan saya sudah dapat teman-teman Jadi gak ada masalah bagi saya dengan Motornya yang kurang powerful Gak ada masalah Yang penting suaranya itu Lebih silent ya teman-teman Oke teman-teman Itu aja ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Kalau ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar Silahkan ditanya aja Kalau suka dengan videonya silahkan like Kalau gak suka dislike aja teman-teman Jangan lupa subscribe Dan saya butuh masukkan dari teman-teman Untuk memajukan handle saya Ya terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh